Intro Dari rekaman CCTV korban terlihat dua orang pelaku pencurian tampak melintas memantau situasi rumah targetnya di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan, Sumatera Utara Setelah situasi aman, kedua pelaku beraksi dan turun mengambil bunga yang berada di depan rumah Apasnya pada hari yang berbeda, rumah korban kembali di Satroni, pencuri Kali ini kejadiannya korban sedang tertidur di siang bolong Dua pelaku yang menggunakan becak motor kembali masuk ke dalam rumah korban dan berhasil mengambil telepon genggam korban Sepada motor yang berada di dalam rumah sempat nyaris dibawa kabur pelaku namun aksinya dipergoki pemilik rumah Kesal akibat aksi para pelaku tersebut, pemilik rumah memviralkan wajah pelaku ke media sosial dari hasil rekaman CCTV Tadi sekitar jam 14 jam 2 Itu memang mungkin mereka sese dulu tengok lokasi Terlihat sepi kan Coba masuk Ini masuk pertama kemungkinan Ngepon juga ada yang ber Dan itu bukan kalinya terjadi Informasi ada pencerbunga juga Ya beberapa hari yang lalu tuh Tempatnya tanggal 30 bulan namun sekitar jam 4 subuh Dini subuh Dan juga mengambil pot bunga Pot bunga di depan rumah saya Dari Esahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV Salam Tribrata Dari Esahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV